Dolar AS turun 2 minggu berurutan karena ekspektasi kenaikan suku bunga Fed meredah, menanti data penting NFP Jumat. Dolar melemah pada hari Jumat, penurunan mingguan kedua berturut-turut karena para pedagang memangkas ekspektasi untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve AS didukung membaiknya data inflasi. Koreksi dolar berlanjut akhir pekan lalu dan berakhir sebagai mata uang terburuk. Yang mengikuti sebagai yang terlemah kedua, terutama karena sentimen Riz On di mana Wall Street lanjut menguat. Di sisi lain, Kiwi adalah mata uang yang berkinerja terbaik, juga terangkat oleh kenaikan suku bunga RBNZ yang hawkish. Yang mengindikasikan bahwa suku bunga dapat mencapai puncaknya lebih tinggi dari yang diproyeksikan sebelumnya. Euro terangkat didukung komentar berulang dari pejabat ECB yang menegaskan kemungkinan kenaikan suku bunga Juli. Frank Swiss juga naik oleh prospek SNB, yang mewacanakan keluar dari suku bunga negatif. Dolar AS masih melemah oleh data inflasi. Indeks dolar, turun ke terendah harian 101,43, level terlemah sejak tanggal 25 April. Pada basis mingguan, ditutup turun 1,24 persen, menyusul penurunan 1,45 persen dari pekan sebelumnya. Pelemahan dolar AS didukung oleh meredanya inflasi yang dipertegas oleh rilis data PCE, yang merupakan referensi utama The Fed untuk pembacaan inflasi. Data PCE yang rilis Jumat lalu menunjukkan bahwa, meskipun inflasi terus meningkat di bulan April, namun naik lebih rendah dari beberapa bulan terakhir. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE bulanan hanya naik 0,2 persen, dari dugaan 0,8 persen, kenaikan terkecil sejak November tahun 2020, setelah melonjak 0,9 persen pada bulan Maret. Indeks harga utama PCE tahunan melambat dari 6,6 persen menjadi 6,3 persen, di bawah ekspektasi 6,6 persen. Indeks harga PCE inti tahunan melambat dari 5,2 persen menjadi 4,9 persen, sesuai dengan ekspektasi. Mata uang utama dunia masih menguat. Mata uang tunggal Eropa yaitu Euro, pekan lalu masih menguat oleh komentar anggota ECB. Dalam wawancara Der Spiegel, Presiden Bundesbank Joachim Nagel berkata, Dalam pertemuan Juni kami, kami harus mengirimkan sinyal yang jelas kemana kami akan pergi. Dari perspektif saya saat ini, kami kemudian harus membuat suku bunga bergerak pertama kali pada bulan Juli dan meminta kenaikan lain berlanjut di paruh kedua tahun ini. Awal pekan lalu, Presiden ECB Christine Lagarde telah mengindikasikan. Suku bunga kami kemungkinan besar bergerak ke wilayah positif pada akhir kuartal ketiga. Ketika Anda keluar dari suku bunga negatif, Anda bisa berada di nol, Anda bisa sedikit di atas nol. Ini adalah sesuatu yang akan kami tentukan berdasarkan proyeksi dan panduan kami ke depan. Dari Australia, AUDUSD menguat didukung oleh data ekonomi. Penjualan retail Australia naik 0,9 persen bulanan di bulan April, didorong oleh harga pangan yang lebih tinggi. Penjualan retail tersebut sedikit di bawah ekspektasi bulanan 1,0 persen. Untuk periode 12 bulan, penjualan retail naik 9,6 persen. Sedangkan dari Jepang, Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda, mengatakan kepada Parlemen baru-baru ini bahwa inflasi inti, inflasi di luar makanan segar, kemungkinan akan tetap sekitar 2 persen selama sekitar 12 bulan, kecuali harga energi turun tajam. Namun, dia menekankan bahwa, harga tidak akan naik secara berkelanjutan, kecuali jika disertai dengan kenaikan upah. Komentar tersebut terlihat sebagai indikasi bahwa kenaikan inflasi baru-baru ini tidak cukup untuk menyebabkan keluarnya BOJ dari kebijakan moneter ultralonggar. Terkait data inflasi AS dan sentimen Bank Sentral Utama Dunia, mata uang utama dunia umumnya lanjut menguat terhadap dolar AS di pekan lalu. EURUSD masih lanjut ditutup naik pekan lalu di 1,0733, setelah sebelumnya naik ke level tertinggi dalam sebulan di 1,0765. DBPUSD ditutup naik 0,16 persen ke 1,2628, setelah sebelumnya juga naik ke level tertinggi dalam sebulan di 1,2666. AUDUSD ditutup menguat 0,85 persen menjadi 0,7160, sementara NZDUSD juga ditutup naik 0,88 persen menjadi 0,6525. USD-JPY pekan lalu masih lanjut turun, ditutup agak turun ke 127,12, setelah sebelumnya turun ke level terendah dalam sebulan di 126,38. USD-JPY pekan lalu turun cukup dalam, melanjutkan pekan sebelumnya yang anjlok. USD-JPY ditutup turun ke level 0,9567. Di lain pihak, XAUUSD masih lanjut rebound walau tidak sekuat pekan sebelumnya. XAUUSD pekan lalu ditutup menguat ke 1,853, dengan tertinggi mingguannya di 1,869. Data penting NFP Jumat ini Laporan utama AS minggu ini yang sangat penting adalah rilis angka non-fang payrolls untuk bulan Mei di hari Jumat. Data pekerjaan akan memberi tambahan penjelasan terkait ruang lingkup pengetatan moneter The Fed di kuartal ketiga nantinya. Pembahasan data NFP AS tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam video berikutnya. Demikianlah pembahasan output kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksano. Salam profit.